kita langsung ke tutorial pengecatannya cuy pengecatannya kita ada tutorialnya dong harusnya biar kalian nggak seolah-olah tuh repaint tapi nggak tahu ilmunya dong jadi warnanya nggak lama gitu kan harus ada step by stepnya cuy Oke kita langsung ke tutorialnya kembali lagi dengan gue Faiz di channel boysenpey so good to be back with me lagi gimana sih kabar kalian para subscriber gue yang baik hati terus ah ini motor udah ben lagi sih Bang tidak kudik terus nih motor nih agak pernah bener ya motornya ya gimana sih Ruth tengah senggir tok Ruth jadi ini harusnya ada yang ngeremin cuy adanya yang ngeremin gue ngeremin dulu ya Buri ya yowisit yow direm disit iya iya nih pokoknya gue pingin bikin orang tuh nyusahin dong nyusahin hah oh iya cuy buat kalian yang baru hadir di channel gue ini ya kan kenapa sih kok kalian nge subrek dulu ya kan subrek dulu dong di like subrek dan share nah apa sih bang yang lu mau kerjain hari ini nih gue mau copot pelek ya kan depan belakang harusnya kalian udah tahu dong gue mau ngapain mau ngapain sih nih gue sekarang udah ada di tempat tukang yang chat diteluk Hai kenapa sih bang kok diteluk ya karena ini udah rekomendasi juga dari teman-teman karena banyak yang kesini ripen ya kan hasilnya juga lumayan Oke dah gue nyoba terus Bang lu mau ganti warna apa sih warna apa sih motornya eh motornya sih peleknya maksud gua coba deh kalian tebak nih warna warna udah bunglon body terus aksesoris warna merah ya udah kalian pasti tahu kan nanti warnanya kita ngikutin warna variasi aja cuy fix kita ngikutin warna variasi karena itu warna merah tapi ingat ya ini bukan warna merah yang sebelumnya kalau yang sebelumnya kan warna merahnya itu merah Ferrari sekarang gue mau cari yang beda cuy bukan merah Ferrari Oke biar kalian penasaran akan stay tune di channel ini sampai selesai jangan di skip iklannya dong ya Boy Oke terima kasih untuk subscriber gue yang baik hati gue mau bantu-bantu Mas Rudy dulu ya kasihan di nyopot-nyopot sendiri cik bacot-bacot gue cuma bacot doang nih bacot doang iya nih dia kan montir udah tahu kunci-kuncinya udah tahu kalau gue ngerepotin nah motornya Mas Rudy itu udah dicopotin di sana udah di amplas dia juga ripen velg juga kemarin kan warna merah Iron Man sekarang dia pingin warna-warna apa sih ya warna kayak gitu warna merah magnesium gold tuh katanya masih jarang di Prokerto akhirnya dia mutusin pakai warna itu oke dah kita langsung ke tutorial pengecatannya cuy pengecatan kita ada tutorialnya dong harusnya biar kalian enggak eh seolah-olah tuh ripen 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 tapi nggak tahu ilmunya dong jadi warnanya nggak lama gitu kan harus ada step by stepnya cuy Oke kita langsung ke tutorialnya nih boy langkah pertama yang kalian mau eh bukan pertama sih ya kalau pertama kan bongkar nih dibongkar dulu kedua langsung di amplas mas mas pake amplas eh berapa mas 400-400 pertama pakai 400-400 nah nih pertama pakai amplas yang 400 yang penting bisa buat pegangan cat lah bisa buat pegangan cat lah itu kata-katanya yang penting bisa buat pegangan cek dulu jangan lupa pakai air iya 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 terus dicuci habis di amplas kan ya nih terus dicuci habis cuci dikeringin sebentar habis itu langsung di semprot nih kita tungguin ya everybody knows that I'm breaking down everybody knows I ain't fake it now everybody knows my heart's break it now yes it's me now I don't ever wanna be alone ini cuy jadi kalau kalian ngecat tuh pakai kompresor tuh enaknya gini nih keuntungannya tuh pertama awet bahan cete cuy semprotet itu kan yang keluar sedikit tapi bisa rapi gitu loh kelebihannya pakai kompresor itu sih bisa rapi semua kalau pakai blokan eh satu baris set ini langsung ini cuy ke dasaran warna silver buat veloknya gua boy ini silver biar warnanya nanti masuk dan cerah selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati segala ikut ikut oke boleh semua nih udah ada dirumah sekarang karena habis ngecat tadi seharian itu waduh suku Kesel kurung ditambah hudan gila baru ngecat terus kena air hujan nih dua motor jadi ya Insyaallah masih nih motornya Mas Rudy sama motornya bosanpe pastinya ada bosanpe terus ya kan pasti kalian itu nungguin konten ini juga ganti gue ganti warna pelot kan langsung aja kita lihat detailnya ya lihat detail dari dekat ya Oke langsung cap ya sama Mamang Rudy Mamang Rudy iyalah harapnya Oke boy ini owner Pete putih yang Supermoto kemeh apa sih namanya ya Supermoto ya Matic Supermoto milik Mas Rudy dia mau ngerangin sedikit nih ya kan warnanya dengan kemarin kan merah Iron Man ya pas kita masih review motornya dia sekarang dia ganti warna apa itu jelaskan dulu pada dia Oke cuy selamat malam anjing lagi ya sama motor saya buat si jengat isi jadi kali ini saya mau ngerangi nih sedikit menerangkan warna dari pelot saya ripen yang baru Oke jadi kali ini saya saya pakai pake repen pallet warnanya tuh magnesium jadi untuk magnesium ini tipikannya tuh tipikal lebih kalem enggak terlalu mencolong juga jadi lebih elegan aja sih kalau dibandingin sama bodi yang warnanya putih karena warna putih tuh warnanya tuh netral nih berarti ini kan warnanya tuh magnet magnesium ya ini ke magnesium tuh bisa kata tukang catnya itu bisa ada yang gold ada yang brown terus ada yang black nah ini masuknya itu magnesium yang gold kayaknya nih karena Mas Rudy tadi requestnya yang maksimal magnesium gold nih penampakannya cuy ini glossy cuy jadi pakai clear yang glossy atau punya lebih ke metalik ya warnanya tuh lebih melinggitung tuh kalau kena singar matahari tuh jadi agak ada krum gitu glossy mantap lebih alih kan kalau menurut saya ngomong-ngomong sih sih dia udah ganti repen velg karena kemarin kan velg belakang bukan kena insiden yang tidak terduga ya kenal potnya lepas terus mengenain velg belakang akhirnya kan velgnya rusak nah sekarang dia udah repen lagi terima kasih untuk subscriber gua yang selalu support karena Hai tanpa kalian gue bukan apa-apa nih hasilnya begini terima kasih banyak buat subscriber Boy Senp ya kan Iya kan yoi 150.000 ya kita repen di MP Garex apa sih Garege aja aja josspar josspar jossd hasilnya depan oke cot nih hasilnya nih ini glossy banget nih untuk harga 150 untuk harga 150 nih ngortik banget tuh juga rapi cuy kita nggak lepas ban cuma kita seselin pakai kartu remi biasa kartu remi andelen para peripen velg nih nih buat kalian harga 150 udah dapet spek kompresor rapi glowing becek banget warnanya tuh becek becek ya kan aduh selebih wadah hoi tuh Hai terus nih ada yang baru juga dong punya Boy Senpai dong harusnya dong ya kan tuh tebak tuh warna apa sih Boy nih iya iya becek banget ya baranya becek maja becek cuy ini juga eh spek kompresor tadi sekalian gue repen ini hasilnya sama juga cuy ini 150 untuk depan belakang velg dua standarnya para tukang cat lah dimana-mana pasti 150 speknya kompresor ataupun pilot pasti 150 kita lihat lu dari belakang hai 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 oke teman-teman semua kalau yang belum follow igku ya jangan lupa follow at irawan.zy.com oke nanti gue taruh di deskripsi juga ikinnya dia jangan lupa di follow untuk kalian pecinta beat jinjit atau Supermoto Beat matic lah Supermoto matic begini penambangannya kan tuh Hai punya Queen kecil ya kan dia iya karena dia udah dia aktif up karena ini ini WP ya webon master tuh dipakai alukar tanjir cek dah boy eh cukup sekian aktivitas gue hari ini sama Rudy sangat melelahkan telah pikiran adalah tenaga dong pastinya dah oke buat kalian yang belum subscribe channel gue sampai oke lah cuy masa sih gue bikin video begini capek-capek kalian enggak subscribe terus enggak di like ayo langganan ayo langganan ayo langganan sampai kesempatan see you next video